Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri bersama gue Dini Hari ini gue mau sharing sebuah parfum dari Miniso Yang namanya adalah Miniso Sweet Girl Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang perkenalkan aku Dini Aku suka membahas uang ingin, jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut Pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru Sejujurnya kenapa aku beli parfum ini tuh adalah karena botolnya Mengingatkan aku pada sebuah parfum dari Pascal Morabito yang namanya adalah Perle Kalau aku nggak salah, yang mana botolnya tuh bener-bener sama warnanya, terus desainnya Tapi mungkin yang Perle itu, tapi untuk yang Pascal Morabito itu ukurannya lebih besar daripada yang ini Karena ini ukurannya cuma segini, kalau kalian bandingkan dengan ukuran jariku Dia emang cuma segenggaman tangan dan ini cuma isinya memang 30ml Namanya adalah Sweet Girl Perfume Di sini dia nggak bilang dia eau de pavang atau eau de toile Jadi kurang lebih kayak gini botolnya Jadi kurang lebih baik Jadi kurang lebih baik Harusnya Secara 조금 selamat menikmati cantik banget gitu ya terkesan mewah si botolnya jadi aku suka banget dengan harga yang terjangkau banget dia udah ada bepomnya juga jadi menurut aku so far aman untuk yang si Miniso punya jadi karena aku penasaran sama wangi parfum ini apakah karena botolnya mirip sama Perle Precious dari Pascal Morabito apakah mereka memang wanginya sama atau enggak jadinya aku juga beli diken Perle Precious dari Pascal Morabito ini buat ngebandingin apakah bener-bener wanginya sama atau enggak nah aku akan ceritain dulu wangi yang si Sweet Girl ya jadi Sweet Girl ini tuh dia sprayernya tuh kayak gini lumayan enak aku selalu puas sama botol-botolnya Miniso gitu ya dan sprayernya dan ini tuh wanginya ini tuh wanginya justru malah mengingatkan aku sama British Pair kembali jadi ini vibe-nya tuh mirip banget dengan si parfum yang paling sering aku sebutkan atau aku mention di video-video aku si British Pair ini ya tapi ini tuh wanginya lebih lebih manis dibandingkan kalau sama yang British Pair aku akan spray British Pair disini jadi untuk gambaran wanginya itu dia ada wangi-wangi kayak citrusnya yang segar ada kayak bebuahannya fruity-nya tapi ada juga floralnya yang lumayan mungkin ada frisia-nya juga aku enggak tahu tapi yang pasti ini wangi ini buah bungaan yang segar yang enak banget disini yang vibe-nya mirip sama British Pair ini tapi ini lebih kental floralnya dan dan dia manis manis sugary gitu walaupun bukan manis banget sampai yang belenek tapi dia ada manis sugary-nya dan juga dia ada wangi fruity-nya gitu ini enak vibe-nya tuh mirip kayak wangi-wangi yang English Pair and Frisia tapi ini lebih light lebih floral dan lebih manis aja gitu ya floral lebih kentara daripada wanginya yang si British Pair kalau British Pair ini tuh dia lebih lebih kental dengan fruity yang ada asem-asemnya manisnya fresh-nya kalau ini tuh lebih floralnya lebih keluar gitu enggak setajam si British Pair memang vibe-nya aja yang mirip tapi sebenarnya wanginya mungkin sekitar 70% aja samanya gitu buat kalian yang lebih suka wangi floral kalian bisa pilih yang ini nih yang sweet sweet girl ini sweet girl seperti namanya dia memang bener-bener untuk cewek-cewek yang manis gitu ya untuk remaja-remaja atau gadis-gadis yang manis gitu bukan untuk tipikal wangi yang dewasa gitu bukan gitu manisnya tuh masih manis-manis yang ringan manis-manis yang anak muda banget gitu manis-manis yang membawa keceriaan yang wow enak banget tapi tergolong dia masih terbilang ada lembutnya ada softnya dari wangi berbungaannya gitu jadi menurut aku ini enak banget dipakai untuk kayak sehari-hari gitu kalau misalnya kita mau pergi-pergi ke kayak ke Indomaret ke tempat-tempat yang sekitar-sekitar rumahan aja gitu dengan baju-baju casual gitu ini bakal masuk banget bakal cocok banget tapi casualnya lebih ke arah casual yang feminine gitu ya bukan yang casual yang tomboy lebih yang feminine girly gitu menurut aku ini wangi yang enak banget gitu buat kalian remaja-remaja boleh coba nih pake yang ini selain botolnya cantik banget gitu ya jadi kalian kesannya pake parfum beneran banget gitu aku cari-cari di mana-mana di miniso ataupun dimanapun dia itu notes-nya gak ada gitu di box-nya pun juga gak ada terus tadi kalau misalnya dibandingin sama Perle Precious dari si Pascal Morabito ternyata wanginya itu totally different jadi bener-bener gak ada kesamaannya sih wanginya jadi emang cuman botolnya doang ternyata karena kalau yang Perle Precious ini tuh wanginya lebih dewasa banget lebih ah nanti aku akan cerita tersendiri deh sama tentang di video terpisah tentang yang satu ini tapi mereka berdua emang kesamaannya hanya dari segi botolnya aja dari wangi itu bener-bener beda gitu nah untuk Sweet Girl ini tuh dia SPL-nya menurut aku sih setara Ode Toilet gitu ya walaupun mereka gak menuliskan ya mereka IDT atau enggak karena dia itu di awal penyemprotan emang dia lumayan berasa kayak 1,5 meter sampai 2 meter gitu bisa kecium dan kurang lebih ya 1 jam 1,5 jam itu dia masih berasa tapi ketahanannya di kulit itu cuman mentok di 4 jam 4,5 jam gitu bahkan gak nyampe 5 jam gitu jadi emang bener-bener dia cukup lemah sih kalau dibandingin yang British Pair ini IDT ini memang lebih tahan lama yang British Pair walaupun dia ya 5 jaman juga sih beda-beda tipis tapi yang ini lebih lemah aja menurut aku tapi dari segi wangi ini cukup enak cukup yang gampang banget disukain sama cewek-cewek sama kebanyakan orang gitu ini gampang banget disukain dan cocok banget menurut aku untuk wangi-wangi para remaja gitu yang pasti kalau misalnya kalian spray di baju dia mungkin akan tahan lebih lama tapi untuk di kulitku ya dia hanya mentok di 4,5 jam lah kurang lebih jadi kurang lebih itu yang mau aku sharing tentang parfum berbotol cantik yang satu ini semoga kalian suka buat kalian yang penasaran semoga terjawab gitu ya kalau misalnya kalian udah pernah coba please komen di bawah dong kira-kira gimana pendapat kalian mengenai parfum yang satu ini yang pasti aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton videoku sampai habis jangan lupa di like subscribe dan juga share videonya ke sosial media kalian follow juga instagramku disini dan sampai jumpa di video-video ku yang lainnya bye-bye 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 Terima kasih.